Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Cerita petugas, sudah banyak ya korban drone yang jatuh di atas Danau Kelimutu. Itu anjingnya anjing pintar. Oh, gak betul juga sampai situ. 25 juta ini. Lah iya. Teman-teman juga harus hati-hati saat berkunjung kemudian membawa tas. Karena disini ada beberapa monyet yang mencari makan ya. Jadi rupanya dalam kurun waktu tertentu, Danau Kelimutu ini selalu berubah-ubah warnanya. Ada pakar yang mengatakan hal itu terjadi karena komposisi material yang ada di dasar Danau. Namun ada pula yang menyebutkan mengikuti suasana politik negara kita. Konon, jika negara kita sedang damai tentram, maka warna Danau akan menjadi biru ya. Jika suasana politik sedang bergejolak atau memanas, Dana tersebut berubah menjadi merah. Ini mitos atau fakta ya. Oke teman-teman, saya antok balik dulu. Selamat tinggal, Danau Kelimutu. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, setelah cukup menikmati Danau Kelimutu, kami pun kembali. Kami saat turun disambut dengan monyet. Rupanya dia lapar ya cari makan teman-teman. Jantok sudah sampai di parkir lagi ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan balik menuju ke Inde. Berjalanan kurang lebih 1 jam 45 menit ya. Kalau cepat atau kita ngebut kira-kira 1,5 jam. Oke, sampai disini video Canto. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Kita akan muter-muter kota-kota di Indonesia. Tulis kira-kira di mana Canto harus menarutkan kaki. Tulis di komentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalali piknik. Tarik Cak! Terima kasih telah menonton!